Selamat malam. Di selah rapat majelis suro Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPP PKS, Presiden PKS Anies Mata menyatakan siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus tindak pidana pencucian uang untuk tersangka Ahmad Fatona. Sementara itu PKS juga siap melaporkan KPK ke Mabes Polri terkait kisruh penyitaan mobil mewah milik Lutfi Hasan Ishak. Sudah bergabung bersama kita Heranov Al-Basir yang berada di DPP Partai PKS. Ya, Heranov silahkan laporannya. Ini perlu saya informasikan terlebih dahulu rapat majelis suro Partai Keadilan Sejahtera yang membahas terkait dengan penyitaan mobil Lutfi Hasan Ishak tapi lebih ke agenda tentang pemanangan pemilu 2014 dan juga isu perkembangan terakhir politik sosial ekonomi masih berlangsung hingga saat ini. Kami masih belum mendapatkan informasi kapan rapat ini akan berakhir yang sudah dimulai sejak Sabtu malam kemarin. Pada saat rapat diskor pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Presiden PKS yaitu Anies Mata sempat mengajak para wartawan untuk makan bersama dan dirinya memberikan pernyataan bahwa siap untuk diperiksa atau memenuhi panggilan KPK pada esok hari untuk sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang dekat dari Lutfi Hasan Ishak, Ahmad Fatona. Surat panggilan dari penyidik KPK telah ia terima pada 7 Mei lalu dan untuk seputar pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh pihak KPK kepada dirinya pada esok hari, Anies mengaku dia tidak mengetahuinya sama sekali. Esok hari tim kuasa hukum akan dibagi menjadi dua. Tim kuasa hukum akan menemani Anies Mata ke KPK dan juga ada tim kuasa hukum dengan para kader PKS akan ke Mabes Polri terkait pelaporan KPK yang telah melakukan penyitaan ataupun mencoba untuk menyita yang dinilai oleh Anies Mata atau pihak PKS tidak memenuhi prosedur. Berikut kita saksikan pernyataan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata. Jadi pertama saya menjelaskan, sebagai warga negara saya wajib membantu KPK untuk memberikan semua informasi yang diperlukan oleh mereka untuk menuntaskan masalah ini dengan baik. Jadi insya Allah besok saya akan datang ke KPK jam 10. Insya Allah pagi. Yang kedua, saya juga belum tahu mau ditanyakan apa. Sama sekali, belum tahu. Gambaran-gambaran ini, apa nasi kemungkinan ada kaitannya kan dengan atas sosial yang lain itu? Menurut saya tidak punya gambaran sama sekali tentang apa yang mau ditanyakan karena saya belum mengerti. Saya belum mengerti informasinya apa yang mau ditanyakan. Jadi saya besok datang ya enteng saja karena saya belum tahu apa persisnya mau ditanyakan ke saya. Keterangan apa yang diperlukan dari saya untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak KPK yang tidak tanya diperlukan. Tidak ada pemberitahuan ke saya dari surat panggilan itu. Apa saja yang ditanyakan itu tidak diperlukan. Aries Mata tadi juga menyebutkan bahwa untuk penyelitian mobil yang akan dilakukan pada esok hari yang rencananya dilakukan oleh tim KPK. Sudah ada komunikasi antara anggota Dewan Syuro, Tifatul Sembiring dengan juri bicara KPK Johan Budi. Namun di ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi kebenaran hal tersebut. Kapan ataupun jam berapa akan disita kelima mobil dari Lutvia Sanisak. Saat ini kelima mobil Lutvia Sanisak masih terparkir dengan garis lain KPK. Terima kasih telah menonton!